Gelaran MotoGP 2024 di sirkuit Mandalika terancam batal digelar. Padahal event internasional ini sudah direncanakan akan berlangsung pada 27 hingga 29 September di Nusa Tenggara Barat atau NTB. Hal ini dikarenakan Pemprov tidak memiliki dana untuk membayar hosting fee MotoGP sebesar 231 miliar rupiah. Lantas apakah perhelatan ini benar-benar batal diadakan? Langsung saja kita bahas dalam terkendala hosting fee. MotoGP di Indonesia terancam batal. Kita lihat slide yang pertama. In Journey Tourism Development Corporation atau ITDC dan Mandalika Grand Prix Association MGPA ini menunggu bantuan pemerintah pusat untuk membayar hosting fee MotoGP Mandalika sebesar 231 miliar rupiah. Nominal ini terlalu besar jika hanya ditanggung pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten. Kalau kita lihat ke belakang, hosting fee MotoGP Mandalika 2022 yang lalu ini ditanggung pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf. Dan pada MotoGP Mandalika 2023 tahun lalu, Kemenparekraf ini menyumbang hosting fee sebesar 78,8 miliar rupiah dalam bentuk belanja iklan Wonderful Indonesia. Namun sebulan menjelang MotoGP Mandalika 2024, Kemenparekraf dan pemerintah pusat lain belum memberikan dana bantuan. Padahal bantuan inilah yang sedang ditunggu-tunggu oleh penyelenggara. Chairman MotoGP Mandalika, Troy Reza Waroka berharap agar ada dukungan pemerintah pusat untuk membantu biaya hosting fee. Troy menegaskan bagaimanapun juga MotoGP Mandalika 2024 tetap harus digelar karena kejuaraan tersebut membawa banyak dampak baik untuk Indonesia. Terutama kawasan Nusat Tenggara Barat. Tak hanya itu, Troy mengaku akan berusaha membayar hosting fee sebelum MotoGP Mandalika 2024 diselenggarakan. Namun jika upayanya ini tidak menemukan titik terang, maka ITDC dan MGPA akan meminta Dorna untuk menunda pembayaran hosting fee hingga setelah perlombaan. Jadi dengan adanya kendala ini, Kemenparekraf, Sandiaga Uno akhirnya buka suara. Kita lihat seperti apa pernyataan dari beliau. Pemerintah Provinsi NTB melalui asisten 2 setda Provinsi NTB, Fatul Ghani berharap biaya hosting fee MotoGP Mandalika 2024 didanai oleh pemerintah pusat. Harapan ini muncul karena tidak adanya alokasi anggaran dari daerah untuk pembiayaan hosting fee. Serta banyaknya acara nasional yang dibebankan kepada daerah, salah satunya adalah pil keada serentak dan pekan olahraga nasional ataupun. Sebelumnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno ini buka suara terkait kendala pembayaran hosting fee MotoGP Mandalika 2024. Pemerintah Provinsi Nusat Tenggara Barat dan Kabupaten Kota tak punya anggaran untuk membayar hosting fee sebesar 231 miliar rupiah kepada Dorna Sports sebagai pemegang hak komersial eksklusif MotoGP. Sandiaga mengatakan siap berkolaborasi dalam perhelatan MotoGP 2024. Saat ini pihaknya masih menunggu peluang untuk bekerja sama dengan penyelenggara acara tersebut. Sandiaga menekankan MotoGP telah menjadi ikon pariwisata di Indonesia bukan hanya NTB yang merasakan dampaknya. Tetapi juga seluruh destinasi wilayah atau wisata di Indonesia termasuk Bali. Baca sama-sama. Ini ditangani oleh Injerni dan Injerni yang menandatangani kerjasama dengan Dorna. Jika diperlukan kolaborasi dengan Kemenparekraf kami siap berkolaborasi. Kami menunggu jika ada peluang untuk berkolaborasi kami siap mengantisipasi. Jadi berkolaborasi belum tentu memberikan bantuan-bantuan melalui dana. Selain itu asisten dua setda Provinsi NTB Fathul Ghani ini mengatakan ya. Fokus agaran Pemprov NTB dan pemerintah Kabupaten Kota saat ini terfokus pada penyelenggaran Pilkade Serentak. Yang mana program ini menyedot cukup banyak anggaran. Ghani menegaskan bahwa Pemprov NTB bukannya tidak sanggup untuk membantu membiayai hosting Vimoto GP ini. Hanya saja pihaknya perlu mengetahui bagaimana mekanisme pembayaran dan Ghani berharap keseluruhan pembiayaan ditanggung oleh pusat. Ternyata event kelas internasional ini potensi perputaran uang di MotoGP Mandalika ini bisa mencapai 4,3 triliun rupiah. Seperti apa faktanya kita lihat di slide berikut ya. PT Aviasi Pariwisata Indonesia Persero atau Injerni menargetkan perputaran uang selama gelaran MotoGP di Mandalika ini lebih dari 4,3 triliun rupiah. Direktur Pemasaran dan Program Pariwisata Injerni ini Maya Watono ini yakin ya dampak keekonomian dari ajeng balap MotoGP ini, MotoGP Internasional ini bisa lebih tinggi dibandingkan dengan penyelenggaran tahun lalu. Kita baca sama-sama, kita optimis ya bahwa kontribusi MotoGP akan terus meningkat setelah sebelumnya menyumbang sebesar 4,3 triliun pada tahun 2023. Jadi diharapkan emang di 2024 ini lebih besar dari 4,3 triliun. Jadi Mandalika yang telah ditetapkan sebagai destinasi pariwisata super prioritas atau DPSP ini mencatat pertumbuhan wisatawan nusantara tertinggi pada 2023. Tingkat keterisian sirkuit mencapai 240 hari dalam setahun terutama selama gelaran MotoGP yang tahun ini menjadi penyelenggaraan ketiga. Nah Injerni pun terus berupaya untuk memperluas dan meningkatkan audiens MotoGP. Sementara itu di sisi lain begitu ya, Chairman Pertamina Grand Prix of Indonesia 2024 Troy Waroka mengatakan MotoGP 2024 akan menjadi gelaran yang inklusif. Tidak hanya penggemar motorsport tetapi juga semua kalangan. Jadi dengan tagline Ignite Your Trills ini gelaran MotoGP 2024 di Mandalika tidak hanya menyediakan rangkaian aksi balap di sirkuit terindah di dunia tetapi juga ada festival, side event yang direncanakan untuk menarik antusiasme dari seluruh lapisan masyarakat. Jadi side event MotoGP tahun ini juga bertujuan untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada dunia. Pengunjung juga bisa menikmati kekayaan budaya Indonesia sembari menonton balap MotoGP atau sekedar menikmati side event yang ada. Tapi berapa sih harga tiket MotoGP 2024 ini kita coba cek di slide berikutnya ya. Ya kalau kita lihat Mandiri sebagai mitra ticketing Pertamina Grand Prix of Indonesia atau MotoGP ini memberikan super sale dan special price harga tiket MotoGP di Mandalika yang diselenggarakan pada 27 hingga 29 September 2024 mendatang. Jadi promo tiket mulai dari 1 rupiah hingga diskon 70% pada periode 2 hingga 8 September 2024. Dan kalau kita lihat sementara untuk promo pembelian tiket MotoGP Mandalika 2024 per periode 9 hingga 29 September ini dapat tersedia dengan harga terendah mulai dari 50 ribu rupiah. Ya program spesial ini merupakan apresiasi bagi para penikmat ajang balap MotoGP ya agar mereka dapat menikmati dan merasakan pengalaman terbaik dalam menyaksikan Pertamina Grand Prix of Indonesia di sirkuit Mandalika. Ya pemirsa tentu saja ya kita berharap pergerakan atau pergelaran bertaraf Internasional MotoGP 2024 sirkuit Mandalika ini tetap bisa terlaksana agar bisa membajukan juga perekonomian tanah air dan tentunya dapat memperkenalkan budaya serta destinasi wisata Indonesia ke mancanegara.